Assalamualaikum Wr Wb 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 Masalah sama kita hormati Makhluk Pertaman, Buku Haddad Demi, dan Ustaz Ahmad, Buku Haddad Demi, dan Ustaz Ahmad, Semoga dirahmati oleh Allah . Bapak-Ibu, kita juri dengan berbahagia, kita lanjutkan. Bagi kita, tentang kitab kitab 10, kisah awal. Alamat 4, silakan kita menjadikan kitab kitab 10. Alamat 4, baris ke 3 dari atas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penganggung. Kalimat La'ilaha'il-Nakta, terhadap orang yang serang biasa berpikir dengan kalimat itu. Atau mengamung wa'asyadu na'asiro, bahwa kalimat Nabi dan Ustaz, atau kalimat La'ilaha'il-Nakta, itu memiliki penganggung yang sangat kuat, pengaruh biasa sangat besar terhadap orang yang serang biasa mengikirkan kalimat itu. Apa pengaruhnya? Dalam alamat 4, baris ke 3 dari atas, dijelaskan. 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 Alamat 5, baris ke 3 dari atas, dijelaskan. Jadi, pengaruh pertama kalimat La'ilaha'il-Nakta, bagi orang yang senang biasa. menikirkannya adalah orang tersebut agak bersih dari segala bentuk sirik. Baik ibu sirik jali maupun sirik hobi. Sirik itu mempersebutkan hobi. Sekarang ini di tengah-tengah masyarakat dalam perjauhan saya hari-hari, sering orang menyalah arti dan arti sirik. Komkom dalam perjaulan dengan percayaan sama aku. Dengan percayaan sirik. Bukan itu yang namanya sirik. Itu sudah salah apa di dalam masyarakat. Mengartikan sirik ketika kita percaya terhadap teman kita. Itu dianggap sirik. Ini salah apa? Dalam hubungan dengan sesama manusia rasa percayaan itu. Penting. Sobat kalau si A-si B gak ada saling percaya di mana? Yang akan terjadi. Saling seputor. Suami istri gak ada saling percaya apa yang terjadi? Saling seputor. Karena gak ada sikap saling percaya. suaminya pula terlambat seringnya sehujur biasanya setiap sini pula begitu pula sebaliknya dan ini orang salah kaprah mengaktifkan sirit kepercayaan dalam hubungan dengan sesama manusia itu sangat penting membangun kepercayaan bahkan sampai kita percaya dengan muda ketika kita masuk salot masuk baberso kita potong rambut sampai percaya selama yang potong rambut selama kita ngaput kenapa? kenapa percaya? coba Allah percaya yang ini kita potong rambut dengan kundi mungkin rambut kita dengan-jangan mungkin neringat waktu kita gak percaya sampai kita terkiput dan kita potong rambut dari sirit itu bukan seperti itu sirit itu kalau menurut Ibnu Muntir di dalam kitab Tisang Al-Adi itu yang disebut sirit adalah ayat ca'ala lilai syarikat fi rubu bi-jati sirit itu adalah mensebutuhkan Allah dalam hal ketujanan maupun dalam hal ibadah kita berkibat kepada Allah menyembah Allah mengakui bahwa Allah itu zat yang maha kuasa tempat kita bersanda tapi di sisi lain kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan kekuatan kepada diri kita disini contoh masak cincir kita berarti bawa masak cincir silahkan kita cincir dari masak lalu kita meyakini bahwa cincir ini bisa memberikan kita keselamatan di dalam hidupnya kita meyakini bahwa cincir itu bisa memberikan keselamatan pada kehidupan kita jika tahu tidak pakai cincir ini maka bisa terjadi merahbahaya pada kehidupan kita dan ini karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kemanfaatan maupun merahbahaya dalam kehidupan ini kecuali bisa terbahaya kan ada tuh orang jantung dari motor daripada jenis biasa lopas dia sudah berbicara di motor dari keselamatan itu hati-hati hati-hati dengankan kalau kita sekedar aksesoris ada persoalan apalagi sekarang di era modern kan banyak tuh bisnis-bisnis apa kalung keletaan yang bisa menurunkan apa itu ya kan mulai sekarang lalu ada tuh dan banyak kan bisa seperti itu silahkan aja untuk kesehatan silahkan aja sah-sah saja itu untuk kesehatan tapi jangan sampai kita meyakini kalau kita gak pakai itu maka menjadikan kita terkenal penyakit sehingga kita salah satu sisi mengakui bahwa raja Allah yang bisa memberikan manfaat dan motor terhadap segala sesuatu di sisi lain kita mempercayai benda-benda sebagai tandingan dari Allah ini yang disebut dengan Siyur contoh balik yang balik apa kita sakit sehariannya kalau sakit pergi ke dokter kalau sakit dari kan beli topak di Pak Ruh terus kita minum gitu minum sembuh penyakit dan lalu kita ngomong berkat Allah ini penyakit saya dari sembuh harusnya Allah sembuhkan penyakit saya melalui perantaraan selamat itu selamat kalau bentar obat ini penyakit saya sembuh nah itu hati-hati itu nah Siyur ini persokalan hati adanya di dalam batin setiap orang dan yang tahu itu perkuatan Siyur atau tidak adalah diri kita dengan auto makanya kita tidak boleh menuduh orang eh kamu Siyur tidak boleh hati-hati karena Siyur itu perkuatan dosa besar jadi tidak boleh kita menuduh orang sebarangan Siyur karena yang tahu hanya diri kita dengan Allah itu Siyur nah Siyur itu ada dua mata ada Siyur Jari ada Siyur Fomi Siyur Jari itu Siyur terang 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 menyembah kepada selain Allah kita ketolongan kepada selain Allah mengakui ada ketuatan menandingi ketuatan Allah Siyur Jari terang 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 nah yang kedua Siyur Hobi Siyur Hobi ini Siyur yang sama itu Siyur Hobi makanya terhadap Siyur Hobi ini Rasul begitu menghawakirkan dalam salah satu hadisnya yang didewayatkan oleh Ahmad baginda Rasul itu bersabda inna aku wabah ma ahohu alaikum syir kul as sesungguhnya yang paling aku khawatirkah menimpa kalian adalah Siyur kecil Siyur itu Siyur Hobi Olu sahabat nanya Oma syir kul as apa itu Siyur kecil ya Rasul Allah nanti bersabda dia seri kecil itu adalah dia contohnya dia itu bahasa namanya tamer itu bahasa namanya pamer kita bernama karena ingin ujian penghargaan dari manusia kuliah ini lawannya ikhlas ada definisi dia yang begitu luar biasa seberang dalam kitab Siyur Kolidin itu didefinisikan bahwa dia itu adalah Iroh Daltunam itu dia diamalin akhir ini dalam kitab Siyur Kolidin ini saya begitu baca kitab Siyur Kolidin just kubah ini ringan atau mengarah kitab Siyur Kolidin itu kitab salat min hajul al-idin itu didapitisikan bahwa dia adalah Iroh Daltunam Idunya diamalil akhirah menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirah coba menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirah itu iya kita berpikir tapi kita mengharapkan supaya pangkatnya naik kita berpikir kita mengharapkan supaya gagangannya laris supaya usahanya lancar ini kata pengarah kitab Siyur Kolidin ini termasuk kata Kolidin iya keringan menjadikan amal akhirah untuk kemanfaatan dunia 10 juta kenapa kamu selalu lancar ini iya iya yang termasuk selif kita selat saja supaya terdak selat iskiporo karena lagi ada pilihan dua pilihan yang ginung yang satu kakang yang satu biasa biasa yang pilihan mana akhirnya karena udah di otak udara yang kakang begini iskiporo bukan kakang 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 itu yang cantik yang biasa karena sudah tergih usaha yang cantik yang muncul ketika iskiporo yang cantik karena sudah didominasi mafsu jadi itu menjadikan kamal agara untuk meraih kemampaan dunia ngeri kalau dia menurut saya ikhsan dan sekeliling pengarah kita si ini termasuk silik mobil menurut pun yang tahu tanya diri kita dengar ok hati-hati sekarang sarana untuk berbuat ria terbuka lebar dengan kadanya medsos sarana untuk berlaku ria itu terbuka lebar bangun jam 2 malam ini saya berhenti yuk padahal kamu bisa bikin berhenti berhenti seperti dia kekuat berhenti 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 terbuka lebar tinggung banyak berhenti dalam dunia kerja begitu orang kerja apapun tim kiri atasannya kerja terus kita mau bikin dari sarana ria untung kita punya musik untung kita punya musik jadi ada rem jadi begitu terbukanya dunia informasi dan lain sebagainya tapi karena kita punya pedangan pikir menjadikan kita punya kreasi ini telah kita punya musik maka lah inah hakim lor itu dia dapat bersucikan pendikirnya dan segala bentuk silik apakah itu silik jadi kong silik kofi makanya pikirnya mantap dan 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 ini yang pertama jadi pengaruh yang pertama dapat maksusikan pendikirnya dari segala bentuk kiri jadi kita merupakan musik kita dilapih pada musik tidak menjadi orang yang ria tapi menjadi orang yang ikhlas yang kedua pengaruh kalimat la ilaha illallah bagi pendikirnya adalah kalimat la ilaha illallah itu akan menjadikan pendikirnya menjadi orang yang lulus ikhlas jadi kalau dia sudah hilang dari kalimat makanya yang akan muncul adalah ikhlas dia yang namanya ikhlas kalau dia hilang berarti yang muncul ikhlas makanya burung kita mengajarkan sebelum mikir membaca doa ilahi antamaksudit walidokamaddumi ini dua kalimat pertama ini bodasnya ikhlas orang yang ikhlas itu antamaksudit engkau yang mulia nabek tujuh bukan yang lain walidokamaddumi keriduanku ya Allah yang adik ini orang yang kita kerja yang dituju kita beribadah yang dituju kita usaha yang dituju kita jadi guru yang dituju semua yang dituju dalam kehidupan ini adalah khotl maka kalau setiap diri kita keikhlasannya tinggi kita akan menjadi orang yang memiliki produktivitas yang tinggi karena orang yang keikhlasnya tinggi pasti produktif pasti inovatif pasti kreatif di dalam dunia kalau orang yang kreatif dan inovatif dan produktif dijamin dia itu terlalu keikhlas maka di mana pun dia bertugas di mana pun dia usaha pasti akan menjadi kalau bergawet bergawet tidak bergulai amin ikhlas masyarakat cuma lagi-lagi di masyarakat kita ikhlas itu selalu dikaitkan dengan kulus ya kan seketa 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 masukin ikhlas ikhlas yang penting ikhlas jadi itu masukin yang merah gak ikhlas besar ikhlas jadi ikhlas selalu diidentikan dengan kubit yang kecil padahal orang ikhlas itu ketika pertama berapa pun akan dia keluarkan dan apa pun yang dia keluarkan dia lupa dengan apa yang dia keluarkan itu gak pernah dikikirin lagi itu orang yang ikhlas itu mohon maaf pernah gak kita buang hajat lalu kita pikirin adakah mau maaf nih buang hajat harus pikirin nah gampang aja seperti itu gampang kita paling gampang seperti itu jadi kita ketika seketa bosnya dikirin lagi jika sudah kita keluarkan jauh bosnya dikirin lagi tidak kita berkata jadi langkah ilah hati luput akan menjadikan kita orang yang senantiasa berpikir dengan kalimat itu menjadi orang yang puluh ikhlas luar biasa kemudian hebat hebat ikhlas tertinggi yang diadakan oleh lintu kita makanya kata imam al-perzari di dalam kitab 3 melulis beliau menyatakan bahwa ikhlas itu adalah dawa mulroh obati wanisja mulhudu di pulingan kata imam al-perzari ini relevan dengan apal amin kata imam al-perzari disebut dengan ikhlas adalah dawa mulroh obati kita terus menerus melakukan pendekatan diri kepada Allah terus menerus berkamah terus menerus berkarya terus menerus bekerja terus menerus beribadah wanisja yang membutuhi diri dan melupakan balasan yang akan Allah berikan kepada kita bekerja maksimal berkarya maksimal beribadah maksimal berkampal maksimal dan menumpahkan balasan yang akan Allah memberikan kepada kita tidak dikirim balasannya tidak dikirim karyosah alias sholat maksimal berapa dua pas tata dia akan dapat ini kalau saya sholat itu adalah perukahan kota saya akan dimbangunkan sebuah bangunan di surga namanya bagus rumah bikin balasan kalau kita bikin balasan cantik bekerja aja berkampal aja beribadah aja gak usah mikirin apa balasan yang akan lokasi kepada kita ini ikhlas dan kalau ikhlas jadi kalau kita beribadah berkampal masih dikirim balasannya ini ikhlasnya masih dipertanyakan lagi-lagi guru kita menajarkan kita menjadi mudik yang memiliki kualitas ikhlas jadi ikhlas itu dilakornya tiga dilak dilak adon dilak ini tidak berikhlas dilakor itu karena Allah apapun yang kita lakukan dilakor karena Allah sebagai guru matangga dilakor karena Allah kalau lagi masak yang kalau suaminya minta bu bikin kopi karena rumah kopi kopi terus itu memang bisa di sendiri bapak-bapak bekerja ikhlas bekerja pergi pagi pulang petang dalam rangka maka ini ada berang Allah untuk menghidupi keluarga ikhlas sehingga keluar rumahnya itu juga enak bismillah kita wakal untuk Allah mengakai kaki enak apalagi dilepas oleh istri tercinta wah masya Allah sepuluh berangkat kerja dikasih kesupan pulang pulang kerja disambut lagi anak istri baca dia bukai bayi dikasih dikong waduh mudah banget itu ikhlas dunia ikhlas 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 berangkat dikong itu emang perangkat kita harus selalu mesra jangan pesra waktu pengantin baru begitu udah lama meswah mesrakan terus dikumpuk dibangun walaupun sudah tua tetap harus mesra itu maksudnya setiap anak muda ada uang apa-apa dia akan selalu membangun kepeserahan karena ikhlas dari Allah karena aku apapun kita lakukan Allah karena kau kau ya kau bukan yang lain yang kedua indikatornya bilang atas bantuan Allah bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah atas bantuan pertolongan dari Allah kalau Allah tidak menolong kita misalnya kita tidak akan ada kekuatan untuk bisa melangkarkan kaki ke sini untuk bisa melangkarkan kaki ke tempat kerja untuk bisa berikan ibadah itu semua itu adalah bila atas pertolongan Allah sehingga akan hilang sifat ujim sifat membangkangkan diri dari dalam diri dan sampai kita berpikir wah saya kan melemah di ibadahnya makanya di dalam kita minah usahiyah ketika kita merasa diri kita hindi suci orang lain kotor maka kita harus segera bertobat jadi merasa diri kita kekasih Allah kita ini merasa dikirnya hebat merasa sebagai wali yukoh sebagai kekasih Allah ini harus bertobat kalau kita bina usahnya itu aku wali aja kecuali wali murid kalau kita mengamuk pikir saya sudah hebat hati saya ini kekasih tokoh saya ini wali yukoh cium tangan saya pulang balik pulang ini luksah harus bertobat jadi bila amal murid yang kita lakukan adalah atas bantuan pertolongan dari Allah pada hakikatnya kita tidak miliki daya upaya apapun tidak miliki kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh tokoh kepada kita sehingga kita bisa bilang kakak kita bisa kakak yang ketiga kakak apapun kita lakukan yang kita cari kakak 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 atasan yang kita cari kalau bekerja itu bosnya yang bisa cari jadi yang dicari adalah itu maka kalimat Allah Allah akan dapat menjadikan orang yang istiqomah berpikir dengan kalimat itu menjadi orang yang tulus kakak ini ada dua yang berapa sekarang sepuluh saya jawabkan sepuluh yang ketiga saya baca dulu kakak dan juga kalimat kalimat ini dapat mengosongkan hati dari hijab karena ketergantungan unsur kalimat dapat mengosongkan hati dari hijab karena hubungan unsur ketergantungan unsur keterkaitan jadi begini manusia itu kan berdiri dari Ismani dan Rohan Ismani manusia berasal dari Ismani manusia berasal dari kakak dari bumi jadi unsur manusia itu ada tanah air angin api unsur manusia kita simpulannya bahwa kita ini berasal Ismani kita dari unsur bumi yang namanya kita berasal dari unsur bumi maka Ismani kita punya tabiat selalu ingin lengket dengan bumi apapun yang ada di bumi kita senang kita ini ada pisang ada burger ada makan apa lagi semangat semangat tidak kita suka manusia itu ada pisang pengen semangat ada burger burger ada mobil mobil mewah itu manusia memang terkasal dari unsur bukti wajah dia punya kecenderungan untuk lengket dengan bukti cuma harus wakti-wakti jangan sampai kecenderungan kita cinta kepada bumi itu cinta kepada mati itu berlebih apalagi sampai dimasukkan ke dalam kolbu kita karena manusia dihiasi oleh engkau dengan cinta sahwa jadi manusia itu dihiasi oleh engkau dengan kecintaan kepada sahwa sahwa itu dorongan-dorongan badannya untuk mencintai sesuatu laki-laki cinta kepada wanita wanita cinta kepada laki-laki nah kecintakan laki-laki kepada wanita wanita kepada laki-laki itu normal sudah tutup memang manusia dihiasi dalam itu tapi gak boleh berodikan harus ada bakasan sebab kalau gak ada bakasan maka bisa berbahaya maka diikat tinggalan Islam itu dengan kali pernikahan ini ini senang sama orang sekarang cenderung begitu jadi dihiasi oleh Allah kecintaan kepada sahwa tapi gak boleh berodikan manusia dengan sahwanya itu cinta kepada kekayaan cinta kepada materi silahkan gak apa-apa cinta kepada materi yang gak boleh itu adalah ketika cinta kepada materinya itu berlebihan sehingga semuanya dimasukkan ke dalam kolomu mobil masuk ke hati pangkat jabatan masuk ke hati urusan rumah tangga masuk ke ribut maswami masuk ke akhirnya hati kita penuh dengan permasalahan permasalahan dunia nah kalau hati kita sudah penuh dengan permasalahan permasalahan dunia tadi ini akan menjadi hijab hijab di dalam hati kita sehingga susah untuk menerima cahaya dari Allah sebetulnya maka kalimat da'inlah hidupullah akan dapat mengosongkan hati kita dari berbagai hijab karena hubungan kursus kosong dan in otok tidak ada bukan pernah kursus berkecuali dan in otok tidak ada tekan pesan berkecuali kolomu kita kosong dari kala-kala dunia ini yang ada hanyalah Allah ini lah makanya kita diajari tidak ada kursus di kursus tidak boleh kosong dari kursus jadi kolomu kita harus diisi dengan jangan diisi dengan karta jangan diisi dengan berbagai permasalahan jangan diisi dengan urusan-urusan dunia ini kosongkan kolomu kita yang ada hal-hal 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 beruntung kita dengan muda muslim lagi-lagi kita menjadi orang yang beruntung makanya paktes kalau guru kita di awal hiternya itu menulis beruntung 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 jadi jangan beruntung dengan asma kawd waw insyaAllah beruntung ini mengaruh yang terjadi jadi yang pertama tadi mensucikan orang yang berpikir dari berani dan kedua menjadikan orang yang berpikir menjadi orang yang berusaha dan ketiga akan mengosorkan kolomu dari berbagai fitur tata hubungan urusan yang tampak insyaAllah kita lakukan di dan yuk belajar bikin sebuah sebuah